Halo Halo semua jumpa lagi di channel ini kali ini kita ada polytron 32 inch LED TV kalau dari boxnya ya kita langsung bisa lihat di sini teman-teman bahwa ini adalah Android TV atau TV dengan operasi sistem Android ya sudah support Oke Google ada aplikasi Mola Watson nya pakai Dolby TV audio untuk tipenya yaitu PLD 32 AG 5759 negara pembuat Indonesia sudah support untuk TV digital ya jadi teman-teman enggak usah pakai STP lagi cukup tambahkan antena aja buat antenanya bebas mau pakai antena apa aja boleh ya dan untuk garansi TV ini teman-teman ya yaitu garansinya itu lima tahun di sini tertulis termasuk layar LED Oke langsung aja yuk kita unboxing TV yang satu ini isi paketnya di sini ada dua kaki TV kanan dan kiri ya dengan bahan plastik teman-teman kemudian ada dua baterai A3 ya untuk baterai remote lalu ada baut kaki TV nya kartu garansi buku manual dan ada juga untuk remote TV nya untuk remote TV nya seperti ini teman-teman sangat lengkap sekali ya dengan tombol-tombol pintasan ada ada Netflix YouTube video Google Play Mola prank video dan juga tombol-tombol untuk lainnya ya ada tombol angkanya juga ya dan remote yang seperti ini ya yang biasanya banyak dicari ya kalau remote yang terlalu simple biasanya untuk orang tua itu cukup kesulitannya Oke kita lanjut di bagian belakang ya teman-teman ya untuk tampilan bagian belakang seperti ini teman-teman ya dengan bahan plastik ya di bagian atas ada lubang sirkulasi udara kemudian untuk ukuran Vesa bracket ya kalau teman-teman mau pakai bracket dinding ini ukurannya itu 20 kali 10 cm ya lalu kita lihat untuk konektivitas multimedianya ada di sisi sebelah kanan berderet ya dari atas sampai ke bawah yang pertama untuk dibagian atas disini ada dua port USB lalu ada digital audio out untuk ke speaker ya kalau teman-teman mau pakai speaker dengan kabel optik lalu disini ada lubang earphone kemudian av-in kemudian ada antena selanjutnya disini ada dua port HDMI dimana yang HDMI 1 support untuk HDMI ARC kemudian terakhir adalah kabel untuk daya listrik TV ini menggunakan daya listrik sebesar 50W ya jadi cukup kecil atau irit di posisi di sebelah kiri ada kabel power yang sudah tertanam di TV nya kemudian untuk posisi speaker TV ini ada di bagian bawah teman-teman yaitu kanan dan kiri untuk tombol powernya ada di tengah ya kemudian disini ada lampu di indikator Oke sekarang kita ke bagian layar TV ini untuk setting settingnya sama ya seperti layaknya TV Android lainnya kemudian disini untuk pairing teman-teman ya agak susah nampaknya ya buat saya dan disini ada notifnya ya tekan tombol menu tapi di remote-nya ini saya nggak lihat ada tombol menu teman-teman yang ada justru tombol home ya untuk tampilan beranda interface dari polytron pld325759 seperti ini teman-teman kita cek dulu untuk settingan-settingan lainnya seperti style nama perangkat kalau teman-teman mau menamai TV teman-teman disini ada beberapa pilihan ya atau bisa dinamain sendiri ya kemudian untuk operasi sistem Androidnya sudah pakai Android yang 11 dengan patch keamanan 1 September 2023 lalu disini ada settingan untuk gambar settingan untuk suara seperti ini teman-teman dan disini ada fitur DTX virtual ya seperti yang terdapat pada TV Xiaomi A2 ya kemudian untuk penyimpanan internal ada 4,3 GB untuk mode screen savernya seperti ini teman-teman ya kita coba salah satu aja yaitu untuk yang screen saver warna seperti ini tampilannya lalu ada setting mode hemat energi dari 15 menit sampai 24 jam untuk kualitas suaranya cukup oke menurut saya teman-teman apalagi setelah kita aktifkan mode DTS virtual X nya nambah mantap lagi nih suara TV nya saya 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 sayangnya kita nggak bisa nonton konten langsung setting ya jadi disini kalau kalau teman-teman nonton nggak bisa lang sekaligus untuk setting jadi harus keluar dulu dari tontonan ya Jadi kalau mau setting suara atau setting gambar kita langsung keluar dari konten yang sedang kita tonton ya lalu untuk kualitas gambar menurut saya mantap juga teman-teman dan layarnya ini menurut saya pakai jenis panel via teman-teman ya untuk view angle nya juga cukup baik ya teman-teman teman-teman ya telnya di sisi dari kiri kanan masih terlihat cukup detail ya untuk TV nya sendiri sudah pakai jenis layar bezeles teman-teman cuma agak beda ya kalau biasanya untuk layarnya itu ada di samping bezelnya ya tapi kalau ini tuh agak kedepan ya kaca TV ini agak kedepannya jadi enggak pas di pinggir bezelnya TV nya ya dan disini saya ada beberapa catatan ya saat saya coba untuk mirroring dan Google Assistant disini saya agak kesusahan ya mungkin atau handphone saya pengaruh ya jadi belum berhasil di TV ini ya tapi pada dasarnya TV ini ya sudah support ya untuk mirroring dan Google Assistant Oke teman-teman sampai disini video kali ini kita jumpa lagi di video selanjutnya